Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Adiwatu Ribbon Kita waktu kemarin berkunjung ke Samara Campset Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya Dan kali ini kita masih ada di Samara Campset Dan tujuan kita yaitu kita akan berkunjung di salah satu curug yang bagus sekali ya Curug yang sudah terkenal sekali di daerah Megamendung Yaitu curug yang bernama Apa Hayo? Pasti kalian sudah tahu curugnya apa itu Nah, betul banget Curugnya yaitu Curug Panjang Curug Panjang Megamendung Nah, curug ini bagus sekali Bagaimana kelanjitannya Kita lihat ya Keseruan di Curug Panjang Check it out Ya, semuanya kita sudah ada di namanya ini Samara Campset ya Samara Campset terdekat di Megamendung Di jalan Curug Panjang Kita sudah semalam di sini Dan kita kali ini akan trekking Menuju ke Curug Panjang Kita coba, kita lihat bagaimana keseruannya Oke, kita lihat ya Ya, kita akan trekking Kita akan melewati jalan pintas ya Kalau kita melewati pintu di depan Sepertinya terlalu jauh Nah, kita coba Ternyata di sini ada jalan setapak ya Bisa untuk potong jalan Kita melewati di belakang warung-warung penduduk itu depan sana Kita lewat sini Di sini sih, itu tuh ya Itu bagian situ Itu warung nanti kita naik ke atas Nah, di sini kita dikasih tahu sama pengelola Kita bisa lewat sini Karena lebih dekat Kalau muter lewat depan Jauh sekali dan nanjak Ini sih sebenarnya nanjak juga Cuman lebih dekat aja dari campset tuh Lihat pemandangannya di Samara Campset Seperti ini Wah, cerah sekali ya Ini di weekend sih kita ini Oke, tuh Cerah sekali Jadi bagus sekali Nah, kita melewati namanya Ini ada kandang kambing guys Lumayan sih ini Ini agak messy juga sih Bau ya Ini kita melewati kandang kambing Tuh, lihat tuh kambingnya tuh Wih, kambingnya tidur Wih, halo Iya, kambingnya bagus-bagus ya Punya tanduknya panjang Bau sih emang sih lewat kandang kambing seperti ini Oke Ini ada anak saya Dan si saya sedang melewati kandang kambing Kita akan naik ke atas Nah, itu guys Itu tangga menuju ke jalan raya Jalan mearah ke Curug Panjang Nah, jalan ini Ke Curug Panjang Dekat sekali Kurang lebih tinggal 100 meter Gak nyampe sepertinya tuh Tuh, kita lihat ya Jalurnya seperti ini asfal Enak tuh Nah, kalau disini udah gak ada nanjak Tapi kalau sebelah sana Kita nanjak nih Kalau naik mobil Kita tinggal lurus Nah, itu patokannya mobil ini Temini Di sebelah kanan itu udah kita nyampe ya Kurang lebih 100 meter lah Ke pintu gerbang Curug Panjang Asik sekali Nah, bisa juga lewat sini sebenarnya nih Nanti kita pulangnya lewat situ Itu memang Agak curam ya nanjaknya ya Oke Nanti kita lihat aja nanti Oke Sekarang kita mau ke tiket Beli tiket dulu Tiket Masuk ke Curug Panjang Tuh, lihat ada di balionya Terlihat Curug Panjangnya seperti itu Sepertinya bagus Mudah-mudahan debit area Tidak terlalu deras Jadi kita bisa main-main Di sana Oke Kita lihat ya Berapa tiketnya Ini jauh nggak Pak? Ke sananya 250 meter Pak Oh, deket 5 menitan lah Cuman capainya pasti di sana Pak, di tempat camping kayaknya Nanjaknya Pasir ada landai Pak Nari pulangnya sampai tetap Nanjak? Nanjak Oke, makasih Pak Setelah kita mau beli tiket Kita masuk ke dalam guys Nah, di sini banyak sekali kendaraan bermotor guys Nah, di sini Ini adalah tempat penitipan Bagi pengunjung Yang akan berkunjung ke Curug Panjang Dan buat camper yang mau camping di Curug Panjang Jepun juga bisa Yang melewati jalur sini Menitipkan kendaraan bermotornya di sebelah sini Oke Tuh dia Inilah jalurnya Kebetulan Ini hari weekend ya Cukup banyak Pengunjung yang datang ke Mari Lihat Kita harus hati-hati ya guys ya Ini kalau hujan Mungkin Licin ya Karena Sepertinya Ini Akan becek Dan Sebelah kanan Itu Sangat ngeri sekali Karena nggak ada pembatasan jalur ini Jadi Buat Keluarga kita Anak kita Bisa hati-hati Kalau lewat sini ya Harus dijagain Karena jalurnya Ngeri nih Sebelah kanan Tapi pemandangannya bagus sekali Karena disini Tunggu dengan pon pinus Pon-pon yang lain Dan sejuk sekali Terlihat ya Dari atas ini Sudah terlihat Itu area Curug Panjang Disana Terlihat sih Rame sekali Bagaimana Kita lihat terus aja guys Oke Nah Di sepanjang jalur Curug Ke arah Curug Panjang Kita akan menemui Ada Curug Kecil nih Gitu namanya Curug apaan Tapi disini Apa namanya Terlihat Ada air yang Jatuh dari atas ya Yaitu air terjun Tapi bagus banget Spot ini Buat apa namanya Buat foto Juga bisa Buat apa namanya Cuci muka juga Enak sekali Karena airnya Dingin Terlihat ya Wah Asli sekali Sejuk Bagus banget ya Panjang jalur ini Pemandangnya cantik Oke Itu adalah jalur kesana Ke arah Curug Panjangnya Ya guys Kita lanjut ya Nah Kita akan naik Ke atas Kalau di jalur disini Dibagi menjadi dua ya Karena ada Jalur Bisa Kesini tuh Sebenernya bisa naik motor Tidak boleh sama Pengelolanya Jadi ini Digunakan oleh Apa namanya Paling oleh Pengelolanya ya Untuk mengangkut-angkut Barang Apa gitu Logistik ya Nah itu terlihat ya Banyak sekali Yang sedang berenang Di sana Itu adalah Area Curug Panjangnya Wow Cakep kan Nah Disini Sedang Dipugar ya Di renovasi Ini akan Mungkin akan dibangun Jembatan ya Karena jembatan yang Ada Sekarang Cukup tua kali ya Jadi menakutkan Kalau digunakan Terus menurut Jadi ini sedang Apa namanya Dibangun Jadi renovasi Ini Ini adalah Rencana Mungkin rencana jembatannya Oke ini jembatan ini Bisa digunakan Semestinya Buat dua orang Sekali jalan Karena Ya Bahaya juga Kalau terlalu banyak Apa namanya Yang nyebrang Barang-barang itu Nanti Takunya roboh Atau Jatuh ya Bahaya Jadi kita ikutin aja Sesuai yang ada Di depan tadi Instruksi Jembatan ini digunakan Untuk dua orang saja Nah tuh Kelihatan kan Ini adalah Angle dari atas Itu curupannya di bawah Dan ini Sebelah kiri ini Ini tidak kalah menariknya juga Ini banyak juga Para pengunjung yang Main-main di sungai ini Di atas ini Karena Sungainya Jernih Bersih Dan Debit airnya juga Lumayan sih Tidak terlalu deras Jadi ada Beberapa Spot yang bisa buat Berendam Mandi-mandi Keceh-keceh lah Gitu lah Oke yuk kita coba Susur ke sana Ke bagian atas Dari curup panjang Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 apa namanya pepohonan jadi agak adem jadi enaklah dengan malam-malam atau lagi sendiri dengerin suara burung dan gemercik air disini bisa-bisa buat menyendiri enak sih suasananya oke kita lihat bagian bawah terlihat banyak pengunjung sedang mandi-mandi disini gak semuanya mereka camping ya mereka sengaja dari bawah itu untuk berkunjung perwisata kesini menikmati wisata curuk panjang disini jalurnya berbatu mungkin kalau hujan ya cukup hati-hati nah ini adalah beberapa campers ya mungkin udah bermalam dari kemarin atau dari hari jumat mungkin sampai hari ini dan warung-warung disini ada yang buka ada yang tutup jadi tidak walaupun ini weekend tidak semuanya buka ya mungkin kalau banyak pengunjung warung semuanya bisa buka warung-warung ini kurang tahu ya ini apakah 24 jam atau memang buka hanya di pagi sampai sore aja ya karena ya saya juga belum pernah di camping kesini mudah-mudahan sih kalau misalkan camping disini kita cobain camping disini ini warung bisa 24 jam sehingga kita bisa kalau malam-malam males makan kita bisa beli disini nih oke itu menyediakan banyak-banyak oh kayaknya sih sampai malam ini terlihat menyediakan beberapa makanan makanan ringan dan makanan berat ya oke nah itu kemana tuh ke situ ya oke kita akan turun aja ke area curuk panjang ini jalurnya lewat sini ini jalur lumayan kalau lewat sini itu landai ya kalau lewat depan tadi sana itu agak curam oke kita lewat sini nanti kita pulang lewat bagian depan sana yang curam oke kita lihat beberapa campers sudah siap-siap ya apa namanya merapikan perlengkapannya mungkin kemarin sudah camping sehari dua hari sekarang pulang tuh terlihat banyak sekali campers yang berkunjung kesini oke kita akan turun perlahan ya karena ini jalannya berundak jadi dan batu ini kalau hujan disarankan hati-hati karena mungkin licin bisa jadi licin ini karena berbatu dan tanah oke kita lihat langsung ya bagaimana kondisinya oke lanjut ini paling nyelup lagi disini ayo nah itu kan tronnya gak ada bahayanya tronnya gak ada bahayanya bisa naprak itu kan tuh makanya lewat samping-samping itu bisa terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!